Intro Upacaya perayaan peringatan Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019 di lapangan Malpoda Kepi Batam pada 10 Juli 2019 dimerikan dengan atraksi tarian kolosal Melayu. Sebanyak 1073 orang menari dari TNI, Pori, dan masyarakat tampak bersemangat menari dalam kebersamaan untuk memberiakan perayaan ini. Sebanyak 1073 orang menari dari TNI, Pori, dan masyarakat ikut melakukan atraksi tarian kolosal Melayu pada upacara perayaan peringatan Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019 di lapangan Malpoda Kepi Batam pada 10 Juli 2019. Selain sebagai upaya untuk turut melestarikan dan menjaga budaya Melayu sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional, Polda Kepi juga menunjukkan keberhasilan dalam membangun sodaritas dan sinergitas untuk wilayah kekupulan Riau. Kusim mengikuti Divle, ratusan profesional TNI, Pori, Satol Pepe, Ditpam, BP Batam, Ormas Kepemudaan, bersama Kapolda, Gubernur, dan jabatan lainnya, tampak bersemangat menari dalam kebersamaan untuk memberiakan perayaan ini. Kepada seluruh perserta tak lupa diberikan penutup kepala adat Melayu yang disebut Tanjak sebagai bentuk kesadaran bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Kepulesen, Saptono Erlangga, mengatakan dengan semangat tarian kolosal ini, Polda Kepi berupaya untuk menunjukkan bahwa seluruh komponen masyarakat di wilayah ini bersatu bersama-sama dengan menjaga keamanan dan kenyamanan Bunda Tanah Melayu Bumi sekantang meladang Kepulauan Riau. Memang di Raja Kota itu, untuk memajar tamu ke sana, dan Bagaimana Kepulauan Kepulauan Riau kita berada di Bagaimana Kepulauan Riau, yang berbudaya Melayu, ingin mengangkat budaya Melayu. Di penghujung acara, Kapolda kembali memberikan semangat dan menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam membangun modernitas dan sinergitas di Kepri. Dengan semangat profesional modern dan terpercaya, pengambilan Polri adalah untuk masyarakat bangsa dan negara. Dari Batang Kepulauan Rio, Andri Sofian, Laporkan.